Kita akan mengkaji tentang hukum nunmatia tetanwin Hukum nunmatia tetanwin di halaman 14 buku wajib kita yang pertama adalah idhar Pertanyaan apa itu idhar? Ini ya, idhar Idhar dibaca jelas atau terang Kapan terjadi? Terjadi apabila nunmatia atau tanwin berhadapan dengan huruf-huruf idhar Huruf idhar yang ada enam ya Bisa dilihat di halaman 15 Jadi nunmati atau tanwin ya Nunmati atau nunsukun Ada orang yang bilang gak mau nunmati Nunsukun Nunmati atau tanwin Dibaca jelas bunyi N Kalau dilatenkan N Tanpa dihentak Kapan terjadi? Apabila huruf-huruf idhar ini Nunmati atau tanwin ini berhadapan dengan huruf-huruf idhar yang enam Bisa dilihat di halaman 16 Eh, lima belas ya, lima belas, enam belas Ya Nah, ini huruf idhar A-ha-ho-a-goha Kalau muncul pertanyaan Ada berapa huruf idhar? Ada enam A-ha-ho-a-goha A-nya Hamzah Kenapa gak ditulis dengan alif? Karena memang bukan alif sebetulnya Karena kalau alif itu huruf pemanjang A-ha-ho-a-goha 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 Nah Apabila nunmati atau tanwin Berhadapan dengan salah satu huruf yang enam ini A-ha-ho-a-goha Maka bunyi nunmati atau tanwinnya dibaca terang Dibaca jelas Min Kan jelas tuh An, in, un Nah jelas N-nya Bunyi nunmati-nya jelas Nunmati atau tanwin Apabila berhadapan dengan salah satu huruf yang enam ini Maka bunyi nunmati atau tanwin Bunyi N-nya harus dibaca jelas Ini N itu kalau diibaratkan dengan Diibaratkan dengan latennya itu N ya N, nunmati Ini idgom Idgom lain lagi Kalau idgom melebur Hukum nunmati atau tanwin Tanwin Apabila dia berhadapan dengan huruf hijaiyah Yang jumlahnya 28 Terbagi 4 versi Satu idhar Dua idgom Tiga ikhva Empat ikhlam Kapan terjadi idhar Kapan terjadi idgom Kapan terjadi ikhva Tergantung nanti Nunmati atau tanwin ketemu huruf-huruf mereka ini Ya Hukum nunmati atau tanwin Ada empat macam Yang pertama idhar Idhar dibaca jelas Bunyi nunmati-nya N-nya jelas Tanpa dihentak Sedangkan idgom adalah melebur Bunyi nunmati atau tanwin-nya Masuk pada bunyi huruf berikutnya Sedangkan ikhva Bunyi N-nya Kalau dilatenkan secara gampangnya Tambah G jadi N Walaupun nanti Eng-nya ada yang Ada A-Ausat Ada Akrob Pada intinya ada Eng-nya ada Bindeng-nya Sedangkan ikhlam Bunyi nunmati-nya Bunyi N-nya Jadi bunyi M Bunyi nunmati Bunyi Ya bunyi nunmati-nya Menjadi bunyi mi-mati Tapi disertai dengan Samar Mirip seperti Ikhva Shafawi Saat Mi-mati ketemu Ba Huruf idhar ada 6 Kalau yang tadi Saya tulis A-H-H-O-A-G-H Boleh juga Kalau cetakan Indonesia Alif-H A-H-H-O-A-G-H Sama juga Tapi ini Yang Alif ini Sebetulnya bukan Alif Ini Hamzah Tapi di cetakan Indonesia Memang disini Alif Padahal Intinya disini Bukan Alif Tapi Hamzah Nah Kita lihat contoh Contoh huruf idhar Nunmati Apabila Berhadapan dengan Alif Pak Anini bingung Katanya Alif Tapi Hamzah Kan kita harus Berpijak dimana Kalau cetakan Indonesia Yang atas Nunmati ketemu Alif Memang begitu Walaupun Sebetulnya bukan itu Harusnya dikatakan Nunmati ketemu Hamzah Yang bawah Cetakan Timur Tengah Yang bawah Yang betul adalah itu Tapi cetakan Indonesia Nunmati ketemu Alif Jadi Min-um-matin Kalau muncul pertanyaan Apa hukumnya Jawabannya Idhar Nah Kenapa Idhar Kenapa dibaca jelas Kenapa jelas Saya laki-laki Kenapa laki-laki Ibu Kenapa perempuan Begitu Kenapa ini dibaca jelas Karena Ini penyebabnya nih Karena Nunmati Bertemu dengan Alif Atau Hamzah Jadi kalau Nunmati Nunmati Atau Tanwin Ini yang merah Berhadapan dengan Salah satu huruf yang 6 ini Maka bunyi Nunmatinya Tetap dibaca N Tetap apa adanya Saya katakan Yang namanya Idhar Itu Tulisan dan bacaan Sama persis Kalau dilapankan Juga diarabkan Tulisannya begitu Ya dibacanya begitu Gitu Inilah yang dikatakan Orang yang konsekuen Dimana pun adanya Saya harus mendegakkan akidah Begitu apa adanya Saya haram ya haram Halal ya halal Karena halal itu jelas Haram itu jelas Gitu ya Tidak samar-samar Islam itu Tuh Ya Nah ini Inhua Muncul pertanyaan Apa hukumnya Idhar Kenapa Idhar Nunmati ketemu Hak Itu ya Tuh Pak Harik Kalau diwarnain Masa juga bisa Mulailah Kurannya Kalau boleh Distabiloin Atau di Gimanalah Dilingkari Pakai pinsil Oh Inhua Itu Idhar Karena Nunmati ketemu Hak Bukankah hurufnya Cuma ini-ini aja Bukal sudah Sudah orang belajar Tajwid Dikenalnya Tajwid itu ini aja Dari mulai Saya lah Dari kampung Sampai ke Jakarta itu Yang namanya Tajwid itu Idhar Idhum Ifa Iklah Padahal bukanlah itu Nanti kita masih Harus belajar Ada mimati Ada lamati Ada huruf mati Ketemu huruf mati Ada idhum mutamasilen Itu mutajanisen Mutakoribin Itu nanti kesananya Ya Berikutnya Min ilmin Selalu saya munculkan Apa hukumnya Jawabannya Idhar Kenapa Idhar Karena merah Ketemu biru Nunmati ketemu Ain Nah ini kadang-kadang Ain ini orang gak ngeh gitu loh Dipikirnya ini Hamzah Padahal ini Ain Karena mirip Hamzah tuh Tuh lihat Kalau Hamzah putus ke bawah Kalau Ain terus nyambung gitu Mirip kok Hamzah berdiri sendiri dan tidak nyambung Kalau ini nyambung Tapi orang kadang-kadang keliru Gitu namanya juga kan Ya itu tadi Orang jarang Jarang pakai ya Sama seperti orang berjalan ke satu daerah Yang jarang ke tempat itu Datang bingung lagi Bingung lagi gitu ya Karena Tapi beda dengan supir atau orang yang sering kesitu gitu Merem aja sampai Kata Bu Jokowi Ya iyalah dia naik taksi Dia jadi merem sampai Gak nyasar Tuh Menerilin Muncul pertanyaan Apa hukumnya Idhar Kenapa idhar Itu ya Jadi selalu munculkan pertanyaan Apa hukumnya Apa alasannya Syukur-syukur yang enam ini hafal Al-hahwa goha Pahali saya ngapalinya Bingung Ya mata sih melotot ke layar Tapi besok melupa lagi Nanti ada caranya ya Ada caranya Bagaimana caranya Kalau suka lupa Nanti ketemu Nah ini Apa hukumnya Idhar Kenapa idhar Nun mati ketemu Min khairin Min khairin Apa hukumnya Kenapa idhar Nun mati ketemu Min khairin Min khairin Atau min khairin Ini juga sama Idhar Kenapa idhar Ternyata ini Kadang-kadang orang Nggak ngeh bu Ain ini Ain di tengah Nah inilah Huruf hijaiyah tuh Kalau ada yang berubah Di awalnya begitu Di tengah Di akhir Ada yang tetap Ini ain termasuk Berubah bentuk tuh Kalau di tengah Begini dia Itu Di awal sama Ini di awal Kayak gini kan Dipotong ekornya Di akhir juga nanti Gini ada yang pakai gini Yang tengah-tengah Kadang-kadang orang keliru Kadang-kadang orang Dipikirnya ini Mim Karena mirip Mim Padahal ini ain Ya namanya juga Orang kan Nggak ngeh Jangankan ini Ya dan Taja orang sering keliru Nundan baja Sering keliru Sudah jelas Tadi saya bilang Umumnya orang Suka keliru Alhamdulillah Kalau ibu tidak keliru Berarti ibu sudah Kenal huruf Alhamdulillah Saya hanya berbicara Rata-rata umum Umumnya orang Suka nggak ngeh Nah disini Yan eiku Hukumnya idhar Kenapa idhar Nun mati ketemu ain Ini Hukumnya apa Udah ada di atas nih ya Idhar Alasannya Udah ada Warnanya tuh Nah ini juga huruf Huruf yang berbicara bentuk Alhamdulillah ibu Kalau sudah kenal H ini Di awal begini Di tengah begini Di akhir nanti lain lagi Kayak hadomir gitu Nah ini nanti kita belajar Belajar huruf Kalau Ada orang Ada ibu Dan bapak yang masih Bingung dengan huruf Yan hauna Hukumnya idhar Kenapa idhar Karena nun mati Berhadapan dengan H Bagaimana ini Ini juga idhar Jadi Dalam setiap baca Bacaan Kita tolong cari Ada nun mati nggak Kalau ada Ketemu apa Kalau nun mati Nggak ada Ada tanwin nggak Nggak ada tanwin Ada lam mati nggak Ada nun mati nggak Ada lam mati nggak Ada mim mati nggak Ada huruf mati nggak Nah itu yang jadi hukum-hukum itu Ini Kalau Belajar Apa Baca Quran nggak pakai teori Ya begitu tadi Orang yang bawa mobil Tanpa Ya sebawa-bawaannya aja Kok dia bisa Feeling Bermain feeling Kebetulan aja Dia mahir Jadi karena lama megang aja Soal hal-hal lain Ya nggak tahu Pokoknya mah begitu Itulah yang sering Kok ibu bisa baca Iya Bisa kok saya dengerin ustad Begitu Ustadzah saya begitu Kebetulan ustadzahnya bener Gimana kalau yang diikuti Ustadz-ustadzahnya Bacanya nggak bener Terus aja salah Salamannya Begitu Banyak Salamun kan Salamun Kaulam mirrobi rohim Salamun Kaulam mirrobi rohim Kan salamun Itu harusnya salamun Ikhfa Kita sudah kebiasaan Salamun Dihidharkan Padahal disit Tangwin ketemu Kop Ikhfa yang abad Yang banget Itu Salamun Kaulam mirrobi rohim Itu kalau ceramah boleh Tapi kalau baca Quran Salamun Kaulam mirrobi rohim Itu Tangwin ketemu Kof Ikhfa yang abad Itu Kembali Apa hukumnya Selalu Pertanyaan Apa hukumnya Idhar Baru ditanya alasannya Kenapa Idhar Karanun mati Bertemu dengan Hamzah Orang Gimana mau bisa Ngerti Karena tulisan Arab Itu Umumnya Nyambung-nyambung Begini Di 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 Awal Di 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 Jadi Akhirnya Karena udah bingung Udah Udah nyerah aja Kalau ibu nyerah Masih mending Saya di sebuah masjid Tanya ibu mutia Ustazah Kadang-kadang Saya mah gak pernah Ngajarin gitu-gitu Saya mah bingung Idhar Astagfirullahaladzim Ustazah Kok bingung Tajwid Gimana ceritanya Gitu Di masjid lagi Itu ya Coba bayangkan Apa yang terjadi Kalau seperti itu Mau kita menetapkan hukum Tidak tahu undang-undangnya Mau jadi notaris Orang gak sekolah notaris Tiba-tiba Ya begini-begini Gimana caranya Apa Konsepnya Apa Itunya ya Aturan yang harus Ditegakkan Tuh ya Tanhe itu Hukumnya Idhar Kenapa Idhar Non mati ketemu hak Pari Saya mah kalau diginiin Mengerti Tapi besok gimana Tenang Ada PCD nya Sekarang Alhamdulillah Ya doa dari Depok ngaji Di Sektor 4 Dan segalanya Muncul Seminggu ini Saya sudah Dari malam Sampai jam 2 Saya ngerender Udah jadi Alhamdulillah Jadi tinggal Tinggal nantikan Kan kalau begini-begini Kasian yang Kata Bu Jokob Kalau gitu mah Gampang Pak Arit Betul Tapi kasian yang lain Ini miliknya Ibu Sri Arum 2 tahun 5 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu Ngaji 2 tahun gak datang-datang Baru hari ini Seperti anak yang hilang Alhamdulillah Rezekinya pas belajar Tajwid lagi Bu Jokob Yang lain minta belajar Tajwid Saya belum waktunya Hari ini Saya mulai Rezekinya Bu baru hari ini Fasayun Giduna Ini hukumnya juga Idhar Kenapa Idhar Karena ketemu yang Ngedip-ngedip Nun mati ketemu Ingat-ingat ya Bu kalau Arab itu Dari kanan mulainya Ada orang Yang gak salah Gak salah Kebiasaan dari Latin Saya tanya Tanggal berapa Sekarang tanggal Islam Bingung Tanggal berapa Sekarang tanggal Masehi Kenapa Kita bukan bicara Soal itu Tanggalan Yahudi Atau Nasda Gimana Karena sering pakai aja Gitu Jadi masalahnya Kita jangan pakai doang Nah ini Sama ini Orang menganggap Hukumnya apa ini Ya nun mati ketemu Ya dong Apa Idgom Idgom apa Idgom bigunah Benar Betul Nun mati ketemu Ya idgom bigunah Tapi dia salah baca Dia bacanya dari Kiri ke kanan Nun mati ketemu Ya idgom bigunah Betul Tapi salah Salah baca Arab itu Kanan Itu nun matinya Ketemu begin Terjadi Sering Sering terjadi Karena itu tadi Ibu jangan katakan Oh mas Saya aja Sampai sekarang Tangan kanan dan tangan kiri Saya kan sering bilang Saya sering lupa Kanan Mana kanan Mana kiri Kalau Kalau ibu dokter Turun mobil Ibu nurul Turun mobil Naik mobil Kayak artis Kalau saya Turun angkot Naik angkot Belakangan aja Pakai motor Kalau turun mobil itu Kalau salah kaki Kejauh lebo Harus mana dulu Kanan dulu Nah Mana ya Mana ya Kanan dulu Kiri dulu Kiri dulu ya Bukan kanan dulu Oh kiri dulu Kanan apa kiri yang mana Kebetulan lagi kecil Bandel bu Ini saya hampir patah Jadi Oh ini kanan Ada ini Maksud saya Kita boleh lupa Iya Kan saya gak pake jam Kan gak dibeliin Oh betul Bohong Iya Saya dibeliin di Asabri juga gak dipake Dipake Yang gedeo gitu Kayak anak ABG Iya Iya Enggak Kadang-kadang berat Bu Walmonkho Nikotu Hukumnya Idhar Kenapa Idhar Nun mati ketemu Kok Ini hukumnya Idhar Kenapa Idhar Nun mati ketemu Alif Alif betul kok Padahal salah Yang betul Nun mati ketemu Hamzah Tapi cetakan Indonesia Memang nun mati ketemu Alif Ternyata ada dua Min Ini Idhar Nun mati ketemu Alif Atau Hamzah Paham ya Saya bilang Alif atau Hamzah Tergantung cetakan Ternyata Dan Tanwin Ketemu Alif Atau Hamzah Sama aja Jadi disini Idhar nya dua Tanwin Nun mati dan Tanwin Jadi disini Min Um Matin Ajalah Latihan untuk pemula Boleh dihentak Tapi kalau sudah profesional Idhar itu bukan harus dihentak Idhar itu jelas Bunyi nun mati Atau Tanwin nya Bunyi nun mati itu N Bunyi Tanwin juga N Min Um Matin Ajalah Hukumnya Idhar Jurufin Harin Jurufin Ini Idhar Kenapa Idhar Karena Tanwin Ketemu H D Jurufin Harin Ya gampang Orang ada warnanya Disebut apa hukumnya Di atas ada Idharnya Nanti kita latihan di surat ya Tenang aja Oh Jangankan Manula Dari Survei menyatakan Belajar dengan hanya mendengar Itu kesuksesannya 30% Mendengar dan melihat bisa 70-80% Anak-anak itu cepat juga Manula Alhamdulillah Itu tuh Ini Ini juga Idhar Kenapa Idhar Karena Tanwin Atau Domah Tain Ada orang yang gak mau bilang Tanwin Tanwin itu apa sih Pathah Tain Kasroh Tain Domah Tain Ada yang gak mau ini Dibilang Ini bukan Tanwin Tapi ini Domah Tain Jadi langsung Kalau ibarat ibu dokter Punya anehnya siapa Ada Mas Irfan Ada Badita Ada siapa Misalnya tiga Gak mau Itu siapa Putra putrinya ibu dokter Gak mau Langsung sebutin namanya Ya ini kayak gini Jadi orang ada yang ngingitkan Apa ini hukumnya Idhar Kenapa Idhar Karena Domah Tain Ketemuain Boleh Tapi bilang Tanwin juga gak salah ya Karena Domah Tain Bagian daripada Tanwin Domah Tain Tain itu dua Sama seperti orang yang suka sholat Pakai Usoli Usoli Fado subhi Rok adain Niat saya sholat subuh Dua rokaat Saya emang gak pernah pakai usoli Jangan ribut Yang ribut ini gak pernah sholat ya Karena itu usoli mah di luar sholat Sholat itu diawali dengan Takbiratul ikhram Di akhiri salam Jangan ribut lah ya Ada yang pun Yang gak Gapapa Masing-masing keyakinan aja Jangan suka berebut Dan konsep saya disini Tidak Tidak berbicara tentang fikir Bicara tentang bacaan Quran Kalau baca Quran mau Muhammadiyah Persis Semuanya Perlu Begitu Makanya saya berdiri di atas Semua golongan Li Ahadin Ini Idhar Kenapa Idhar Karena Kasrohtain Ketemuain Atau Tanwin ketemuain Pak Aris Saya juga pengen ngajar Saya tidak punya komputer Punya komputer Saya tidak punya TV LCD Seperti ini Ini kan 79 jutaan 12 juta Ini mahal Cukup mahal Ini kalau LCD seperti ini Gimana caranya Nanti setelah jadi PCD Masukin ke PCD Setel di TV biasa Pakai remote Ibu jelasin begini Pakai remote Nih Ini contoh Idhar Kan Ibu bisa menjelaskan Nih Ibu tunjuk Li Ahadin Cuma disini Li nya ketinggalan nih ya Kasrohnya disini Ada kasroh harusnya Li Ahadin Aindahu Nah ibu tanya Bapak tanya kepada murid Ini hukumnya apa yang ini Idhar Di false ya Dibatikan sebentar Kenapa Idhar Karena Tanwin ketemuain Jadi semua bisa Ada infokus Alhamdulillah Ada komputer Tapi tidak ada Ada modal TV Dan PCD Sudah bisa ngajar Insya Allah Kenapa sih Pak Ari Harus bisa ngajar Karena itu tadi Kita meninggal hari ini Orang pinter Bisa baca Quran Solatnya benar Apanya benar Kita masih tetap Dapat pahala Itu Intinya Kita harus berbagi ilmu Ini bagaimana hukumnya Sama ini Idhar Kenapa Karena Tanwin Atau Domah Tain Ketemu Hak Oke ya Lebih spesifikasi Mening katakan kita Domah Tain ketemu Hak Tapi kalau yang menyatakan Tanwin Tidak masalah juga Ini bagaimana Ini juga Idhar Kenapa Idhar Kenapa Idhar Karena Tanwin ketemu Hak Yang ini Gimana Sama Ini juga Idhar Kenapa Idhar Karena Domah Tain Karena Tanwin ketemu Hak Ini Idhar juga Kenapa Idhar Karena Kasroh Tain Atau Tanwin ketemu Hak Baik Ya itu Sebelum kita ke Contoh Idhar Kita contoh lafalkannya Min Um Matin Kenapa Idhar Kenapa Idhar Non mati ketemu Alif Non mati ketemu Alif Atau non mati ketemu Hamzah In Hua Min Il Min 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 Seperti ada jeda ya Min 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 Bagi pemula yang baru kita ajarin susah Cara hentak Min Min Itu ya Tapi kalau kita sudah biasa Jangan dihentak Idhar itu bukan harus dihentak Tapi harus dibaca jelas Bagaimana kalau yang itu Habib atau yang cerama Kadang-kadang disentak Itu untuk memberikan motivasi ya Kadang-kadang kan gitu ceramanya Min Rilin Min Rilin Min Khoirin Min Khoirin Min Hasanatin Min Hasanatin Ini kita baca semuanya ya Kalau dinantikan jadi Min Hasanah ya Yan Iku Yan Iku Yan Hauna Yan Hauna Yan Auna Yan Auna Tan Hituna Tan Hituna Fasayun Ghiduna Fasayun Ghiduna Wal Mun Khaniqat Khaniqat Min Um Matin Ajalah Min Um Matin Ajalah Disini dua ya Non Non Mati Dan Tan Win Tuh ya Tuh Non Mati Min Bunyi N N Jelas Min Um Matin Ajalah Min Matin Ajalah Juru Fin Harin Juru Fin Harin Goni Yon Goni Yon Anil Ajalah Ini disini Ada Ada patah berdiri ya Disini Harusnya ada patah berdiri disini Disini ada patahnya nih Disini ada gitu Ada patahnya Disini ada kasrohnya Ya Disini ada kasrohnya Goni Yon Anil Alamin Goni Yon Anil Alamin Li Ahadin Li Ahadin In Itu ikhwa Li Ahadin Ind Dahu Li Ahadin Alimun Hakim Alimun Hakim Azizun Ghafur Azizun Ghafur Maghfiratun Khair Maghfiratun Khair Di contoh pertama Tidak dimatikan Contoh berikutnya Kita matikan Nah ini Zarratin Khair Zarratin Khair Madiwat ya Dua patah dibaca satu Karena dihentikan Itu adalah Idhar Dan Cantoh Kajian berikutnya Adalah Idgom Bigunah Idgom itu ada Idgom Bigunah Ya Idhar Ada Idgom Idgom itu dibagi dua Ada Idgom Bigunah Dan Bilagunah Ini Idhar Apa itu Idgom Bigunah Idgom Bilagunah Bigunah dulu ya Apa itu Idgom Bigunah Idgom Bigunah Yalah Non mati Atau tanwin Dibaca dengung Melebur pada huruf sesudahnya Kapan terjadi Apabila berhadapan Dengan huruf Idgom Bigunah Yang empat Apa hurufnya Ya Nun Mim Wau Disingkat jadi Yan 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 Itu Idgom Bigunah Jadi huruf Idgom itu enam Yarmalunah Idgom dibagi dua Ada Idgom Bigunah Idgom dengan dengung Yan Mo Ada Idgom Bilagunah Lam dan Ro Nah ini idgom bilagunnah Maksudnya apa? Diidgomkan, dileburkan tanpa disertai dengan dengung Idgom bilagunnah Kapan terjadi? Apabila nunmati atau tanwin dibaca melebur Pada huruf sesudahnya Nah ini, kalau tadi dengan dengung, ini tanpa dengung Tanpa dengung, apabila nunmati atau tanwinnya berhadapan dengan lam atau ro Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum idhar Hukum idhar Jelas, terjadi apabila nunmati atau tanwin berhadapan dengan huruf idhar yang enam A-ha-ho-a-go-ha Huruf berikutnya juga enam Enam tambah enam, dua belas kan? Semuanya dua elapan, kita nanti kurang-kurang Jadi huruf idhar enam, A-ha-ho-a-go-ha Huruf idgom juga enam Yarmaluna Ya-ro-mim-lam-wownun Huruf idgom ada enam Tapi ingat ya Yang dimaksud idgom disini adalah idgom hukum nunmati atau tanwin Kenapa? Karena emang ada idgom yang lain? Ada Nanti ada idgom mimati Ada idgom lamati Ada idgom huruf mati ketemu huruf hidup nanti Kok banyak amat? Nggak usah bingung Nggak usah, wah gimana Bayangkan setumpuk batu yang banyak mau dipindahkan Kalau kita menghayal melamun Gimana ya, mindahin batu? Tak akan pindah Mulailah Bismillahirrahmanirrahim 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 Mulailah pindah Satu 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 lama-lama juga jadi banyak Jadi sekali lagi Idgom yang dimaksud disini adalah idgom hukum nunmati atau tanwin Dan tolong diingat Yang namanya idhar Tulisan dan bacaan sama persis Kalau idgom lain Tulisan dan bacaan berbeda Apa maksudnya? Dalam tulisan ada nunmati atau tanwinnya Dalam bacaan bunyi nunmati atau tanwin itu tidak ada Kita lihat di contoh nanti Jadi idgom ada enam Yarmaluna Idgom ini dibagi dua Satu ada idgom biguna Apa itu idgom? Dimasukkan Dileburkan Disertai dengan dengung Jadi kalau tadi ibu yang dari luar Masuk ke dalam itu namanya idgom Kata ibu nurul nanti Sampai di rumah Pak, pak idgom Ya bisa jadi ya Masuk ke rumah maksudnya Yang kedua idgom bilaguna Dimasukkan Tapi tidak disertai dengan dengung Masuk Melebur Bunyi nunmatinya hilang Bunyi tanwinnya hilang Bunyi nnya hilang Tapi tidak ditahan Tidak ada dengung Beda dengan yang pertama Kita lihat ya contoh Idgom biguna Hurufnya ada empat Yaitu Yanun mim waw Disingkat menjadi Yanmu Yanun mim waw Yanmu Contoh Waman Ada nunmati gak disini Ada yang merah Berhadapan dengan huruf apa Yan Nunmati bertemu Yan Saya tanya Apa hukumnya Idgom biguna Kok tahu Di atasnya ada tuh tulisan Idgom biguna Pertanyaannya Kenapa Idgom biguna Karena nunmati Berhadapan dengan Yan Karena nunmati Berhadapan dengan Yan Biasanya Dicetakan Indonesia Di atas Yan ini ada Siddah Ada Tastid Kalau ibu Dan bapak sering lupa Atau mungkin Nanti punya murid Tapi muridnya sering Pelupa Kan ada orang yang Jangan kan Belajar begini Ada orang yang Tan Tanah tangan aja lupa Hari ini tantangan Besok tanah tangannya Sudah berubah Apabila Terjadi seperti itu Ada rumus Setiap menemukan Huruf mati Huruf mati itu Apa saja Berhadapan dengan Huruf ada sidah Disini ada sidahnya nih Maka berlaku rumus Nunmati Huruf matinya Jangan dibaca Oh saya masih bingung Nanti saya jelaskan Nah ini dulu ya Nih Waman Yabtagi Ini Apa hukumnya Idgom Idgom Itu salam Berbeda pandangan Berbeda memandang Gimana saya gak beda Ini musuhnya Bu Joko Saya Orang baik sama Bu Joko Sering kasih ini Misalnya Pas berpendapat Tentu berbeda dong Apapun akan saya Bela Misalnya Begitu Jadi setiap orang Berbeda pandangan Kadang-kadang Karena beda latar belakang Dan beda macam Beda ilmu Dan beda segalanya Nunmati Ketemu nun Ini idgom Biguna Kenapa idgom Biguna Kenapa idgom Biguna Karena nunmati Berhadapan dengan nun Nunmati Bertemu nun Berhadapan Boleh Ketemu boleh Nunmati Ketemu nun Ya Nun hidup tentu ya Nanti di atas nun ini Disini ada sidahnya Ada tasidnya Ini kenapa Nggak ada tasid Ini secara ilmu Seperti ini Sebenarnya seperti ini Tapi selalu ada sidahnya Kalau cetakan Indonesia Pasti ada sidahnya Kalau cetakan timur tengah Ada yang ada Ada yang enggak Tapi ini Mengantisipasi Kalau ternyata di Quran Nggak ada pun Seakan-akan ada bunyinya Seakan-akan ada Jadi berbunyi disini Seakan-akan ada sidahnya Tapi di cetakan timur tengah Ada yang ada Ada yang enggak Cetakan Indonesia Saya umumnya selalu ada Makanya nanti Saya munculkan rumus ya Nanti Nah Min Ada nunmati Ada yang merah Apa hukumnya Idgombi guna Kenapa Karena nunmati Ketemu Jadi selalu Dengan saya Belajarnya Belajar sistematis Selalu pertanyaan Apa hukumnya Dan apa alasannya Babi Halal Apa haram Haram Kenapa Begitu Jadi selalu ada Kenapa Apa alasannya Jadi jangan Ini boleh apa Tidak Oh nggak boleh Kenapa Kata guru saya Kenapa Nggak tahu Pokoknya kata guru saya Apa dalilnya Apa hadisnya Apa Qurannya Gitu ya Selalu ada Ada muncul Begitu Jadi kita beragama itu Harus sesuai dengan dalil Tidak mengada-ngada Nah Min 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 Majain Hukumnya Idgombi guna Karena nunmati Ketemu Mim Ini juga sama Min Waroihim Nunmati Ketemu Wau Juga Idgombi guna Nunmati Ketemu Wau Ini warnanya Tidak muncul Ini sini ya Nunmati Ketemu Mim Idgombi guna Kenapa Karena nunmati Ketemu Mim Ini juga Min Waroihim Idgombi guna Kenapa Karena nunmati Ketemu Wau Tetapi setiap hidup Pasti ada pengecualian Lampu hijau itu tidak boleh berhenti Kalau orang Kalau mobilnya mogok Lampu merah itu harus berhenti Kalau lagi kebakaran atau lagi sesuatu hal Nanti ya Kita akan bacanya Pasti ada pengecualian Idgom itu kan tadi Setiap nun mati Atau tanwin berhadapan dengan Idgom bigunah Atau idgom bilagunah melebur Idgom bigunah dileburkan dimasukkan disertai dengan dengung Idgom bilagunah dimasukkan tanpa dengung Apa semua begitu? Tidak Tidak semuanya nih lihat Pengecualian Saya bilang setiap sesuatu pasti ada pengecualian Kalau nun mati ketemu wau Atau nun mati ketemu ya Satu kalimat Kalimat itu dalam bahasa Indonesia satu kata Satu rangkaian Itu tidak dibaca Idgom Tapi harus dibaca idgom Tapi harus dibaca idhar Tuh Disebut idhar mutlak Mana tuh? Tuh Nun mati ketemu wau kan idgom bigunah Benar Karena nun mati ketemu wau idgom bigunah Tapi kalau bertemunya satu kalimat Satu rangkaian Tidak jadi Idgom Tapi harus dibaca idhar Putra Ibu Joko Ada Ari Ada Susi Orang laki-laki dan perempuan Tidak boleh idgom Karena satu darah Tidak boleh nikah maksudnya Paham ya Kecualian dulu lagi Nabi Adam Ini maksudnya Nun mati ketemu wau itu Biasanya idgom Tapi karena bertemunya satu rangkaian Satu kalimat Maka dibacanya menjadi idhar Itulah yang dikatakan idhar mutlak Jadi kalau pertanyaan Sinwanut Apa hukumnya? Idhar mutlak Kenapa? Karena nun mati ketemu wau Bertemu satu kalimat Satu periuk katanya Eh periuk ya Dun ya Ini juga idhar mutlak Bukankah idgom? Benar Asalnya karena nun mati ketemu ya Tetapi karena nun mati ketemu ya Satu kalimat Maka tidak dibaca idgom Tapi harus dibaca jelas Dun ya Jangan dun ya Dun ya Begitu juga bun yanun Ini hukumnya idgom Asalnya idgom Karena bertemunya satu kalimat Jadi idhar mutlak Kenapa? Karena nun mati ketemu ya Satu rangkaian Satu kalimat Dengan demikian Apabila nun mati beratemu dengan wau Atau ya Satu kalimat Maka tidak dibaca idgom Harus tidak dibaca melebur Harus dibaca idhar Harus dibaca jelas Itulah yang dikatakan idhar mutlak Tuh Waman Waman Di atasnya ada sidahnya ya Kalau ceritakan Indonesia Di ceritakan timur tangan Tidak ada sidahnya Tidak ada tasdidnya Tapi tetap bacanya Wamai 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 Betari Kita baca aja ya Kalau dihentikan kan Wamai Kita baca semuanya Seakan-akan kita mewasol Wamai 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 Jadi matobi ujungnya ya Wamai ya mewara ihim mewara ihim yang ini ya warnanya nggak berubah nih mewara ihim mewara ihim ya rumusnya bunyi nun matinya hilang mew masuk ke huruf berikutnya beda dengan yang ini yang ini tuh ini bacanya kayak idah tapi tidak dihentak ya kin kin wa nun sin wa nun sin wa nun dunya bunya bunyanun bunyanun tadi kalau kita berikan penjelasan tuh ya min umatin tuh ini tadi yang tadi jelas idhar kenapa tuh dibawahnya ada karena nun mati bertemu dengan Ali tuh in wa apa hukumnya idhar idhar nama dulu ingat apa hukumnya idhar apa alasannya kenapa karena nun mati bertemu dengan hak yang ini min il min apa hukumnya hukumnya idhar jadi ke atas dulu ke sini kenapa idhar baru apa alasannya ke bawah karena nun mati bertemu ain min il min hukumnya idhar kenapa idhar idhar karena nun mati bertemu karena nun mati bertemu dengan ghin ini kayak evaluasi ya yang tadi pelajaran yang tadi tuh tuh ya nah min khairin ini juga idhar karena nun mati ketemu khok nah ini di sini min hasanatin nah ini idhar juga karena nun mati bertemu dengan hak ya min khairin yang tadi tuh nun mati ketemu khok ya idhar min khairin apa hukumnya idhar kenapa idhar karena nun mati ketemu khok apa itu idgom bila guna sekali lagi idgom itu melebur memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain jadi katakanlah orang keluar masuk ke sini idgom itu ya kalau saya bilang pulpen itu pulpen ya misalnya nih ya pulpen itu pulpen yang ada tutupnya katakanlah kita berimajinasi tutup pulpen itu bunurul tuh lihat ya pinjem pulpennya bunurul pinjem pulpen sama tutupnya ini nggak ada tutupnya kita berimajinasi lihat saya tanya ujung pulpen warna apa putih ini ya ujung pulpen sejatinya yang benar ujung pulpen itu adalah putih saya tanya ujung pulpen sekarang apa warnanya nah itu idgom melebur jadi seakan-akan yang aslinya hilang paham nggak jadi nggak salah kalau Pak Joko Bu Joko idgom yu ibadah boleh juga idgom bila guna meleburkan dimasukkan tapi tidak disertai dengan dengung kalau yang idgom biguna disertai dengan dengung ada gunanya ini tanpa dengung ya apa sih tanpa dengung nih nih hudalil mutakin apa hukumnya hukumnya idgom bila guna kenapa karena tanwin ketemu lam tuh tanwin ketemu lam sekali lagi ini ini metode ini metode sesuai dengan tajwid bukan metode sesuai dengan Quran yang sudah berubah ada sidahnya ya nanti disini ada kalau kalau cetakan Indonesia ya disini udah ada bersidahnya atau setakan timur tengah yang belakangan disini ada sidahnya sadah deh nah ini yang saya katakan kalau ada sidah seperti ini berlaku aturan begini Bu apabila ada huruf mati berhadapan dengan huruf bersidah huruf matinya jangan dibaca nah bagaimana dengan tanwin ini kan bukan huruf mati ini tanwin apabila ada tanwin patah tayen kasroh tayen doma tayen bertemu dengan tanda begini maka garisnya dibaca satu tidak dibaca dua tuh jadi hudal gitu loh itu rumusnya berlaku untuk semua apabila huruf mati berhadapan dengan huruf bertastir maka huruf matinya jangan dibaca apabila tanwin an in un berhadapan dengan huruf bertastir maka tanwinnya dibaca satu gopurun aladhi gopurun iladhi kan nanti ada lagi ya itu itu non iwat itu tapi nanti ada disini jadi hudalil mutakin muncul pertanyaan apa hukumnya idgombila guna kenapa idgombila guna karena tanwin ketemu lam bagaimana cara membacanya bagaimana cara membacanya iya dengan kata lain hudalil mutakin dengan ketentuan cara membacanya tanwinnya dibaca satu jadi hudal cara bacanya ini ya baris ininya asalnya kan dua jadi tinggal satu tuh jadi sini hudal hudalil mutakin diidgom kan dimasukkan seakan-akan bunyi ini hilang berubah menjadi hudal jadi l hudal tuh ya tapi tanpa disertai dengan dengung bukan hudal jangan hudalil mutakin tanpa dikahan tanpa dengung beda dengan yang tadi idgombi guna hudalil mutakin idgombila guna kenapa karena tanwin atau patah tain ketemu lam ini Hai apa hukumnya kenapa idgombila guna karena domahtain atau tanwin boleh mana aja ketemu dengan rok nah kalau dicetakan Indonesia sudah ada gininya tubuh teh kebayang jadi kalau ada begitu kalaupun lupa hari ini boleh pinter besok bisa lupa atau bis itu tadi ibu punya murid udah pinter baca Quran tapi bingung bah kasih solusi yang lain setiap domahtainya berhadapan dengan tanda begini dengan tanda begini tasjid maka domahtainya berubah menjadi domahtainya tuh bener kan Gopurur tanpa ditahan tanpa dengung begitu Gopurur Rahim Gopurur Rahim ya ini apa hukumnya idgombila guna kenapa idgombila guna non mati ketemu rok rumus lain yang gampang dicernak apa rumus yang lain apabila huruf mati apapun berhadapan dengan huruf yang bertasyid maka huruf matinya jangan dibaca ya ingat-ingat nih apabila huruf mati berhadapan dengan tanda begini ini nisida tasjid maka ininya jangan dibaca ya gampang jadi tinggal di sini mir masuk mirrobbihim cara mudah itu cara mudah jarang orang menyampaikan seperti ini ini dari pengalaman ojo ya ya orang kan berbeda pendapat berbeda-beda orang yang sudah pinter baca Quran kadang-kadang suruh tajid mebingung itu kan nah ini sama yubayin hukumnya idgombila guna kenapa idgombila guna non mati ketemu lam kalau lupa cari rumus lain setiap huruf mati ketemu huruf bertasyid huruf matinya jangan dibaca jadi dari sini yubayil masuk yubayil anak ini idgom kenapa idgombila guna ada yang menjawab kenapa idgombila guna karena ada tasjidnya salah itu mah pembantu ya alat pembantu sidah ini ini aslinya begini begini aslinya tapi dalam bunyi seperti ada begitu seperti ada sidahnya gitu jadi orang kadang-kadang banyak banget kenapa ini idgombila guna karena ada sidahnya bukan itu mah pembantu pembantu pemahaman jadi ini non mati ketemu roh bacanya jadi ininya nggak dibaca nih jadi dari sini tuh langsung ke sini deh kan gampang pokoknya inget-inget ya rumusnya satu apabila menemukan huruf mati setelah huruf mati bertemu huruf yang bertasyid huruf matinya jangan dibaca satu huruf mati apa apa saja huruf matinya kedua apabila menemukan tanwin berhadapan dengan huruf yang bersidah maka tanwin orang yang sering bikin kue kan ada rumusnya ini ini begini ini begini kalau sudah biasa kan udah udah tanpa aturan lagi yang penting feelingnya udah main gini ini kuehnya enak aja begitu kan itu jadi faktor keberkelamaan kesering ya kebiasaan isyatin sebetulnya enggak ada bu harusnya begini isyatir tapi dibunyinya dibunyikan seakan-akan ada ini karena adat sidah ini bukan ini pembantu alat bantu untuk pemahaman alat bantu untuk pemahaman sebetulnya mah begini tapi dalam bunyi seakan-akan ada ini ada sidah disini seakan-akan ada sidahnya isyatir nah udah udah kadung kita pakai rumus yang gampang kalau orang sering lupa kalau menemukan tanwin berhadapan dengan huruf yang ada W gini sidah maka tanwinnya dibaca satu jadi tinggal masukin isyatir gitu isyatir oh dia tuh ini juga sama berlaku rumus idgom apa nih kenapa idgom bila guna non mati ketemu lam bunyi huruf matinya yang merahnya jadi nggak ada di jadi tuh seakan-akan gitu jadi tinggal masuk dari dari sini dari sini dari patah ini langsung ke sini tuh la ilam kalau nggak ada sidah pasti lupa ah oleh sebab itu gimana Pak Adi kalau kurannya nggak ada sidah maka perlu belajar tajwid tapi kan itu tadi ya akurannya ceritakan Indonesia sudah sudah banyak yang ginian ya gitu ya nah inilah nanti tik tergantung mau 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 kan orang orang banyak mau jadi mau jadi profesional apa jadi pemakaian gitu kan banyak ya jadi yang asal makanya begitu udah bener gitu tapi untuk bisa mengajarkan kepada yang lain rumus ini inilah yang 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 kemarin waktu itu pernah ada 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 jamaah saya pari di depok itu ada ada ustazah ngajar pakai Quran warna tiba-tiba lagi ngajar Quran warnanya ketinggalan dia nggak bisa ngajar nah malu dong Iya pakai Quran warna kan ada kaedah-kaedah warna apabila Quran warnanya ketinggalan dia nggak bisa ngajar nggak bisa begitu itu kalau jadi ustazah kan itu kalau mau sekedar pakai mah terserah aja ini bisa khoidullah kak pokoknya mah kalau ada tanda begini dibaca aja masukin ke sini nih jadi khoidullah kak nah ini kan masukin aja ke sini domah ini dibaca satu tuh kan khoidullah kak tanpa ditahan dimasukkan dileburkan dileburkan bukan diliburkan dileburkan dimasukkan ya umma idhinde kenapa idgum bila gunah karena kasroh tain yang merah tuh kasroh dua ketemu elam atau tanwin ketemu elam bacanya gimana bacanya tanwinnya dibaca satu nah masukin ke elam jadi ini hilang kan kalau ada yang hilang harus minta ganti dong nah paham nggak maksud saya ini kan hasilnya dua dihilangin satu gantinya kesini jadi sidah gitu ya umma idd jadi ya umma idd lah hobi ya umma idd lah hobi Hai hudal hudal tuh ya masuk hudal tuh masuk ke situ hudal ilmottakrin ya hudal ilmottakrin gafurun jadi gafurur gafurur rahim gafurur rahim min jadi mir mir tuh jadi bunyi nun matinya enggak ada dikali sama saya jadi dari yang hitam langsung ke tasid mir rabbihim mir rabbihim yubayin jadi yubayil yubayil lana yubayil lana yubayil lana an jadi ar ar tuh masuk yang yang merahnya nunnya sekali jadi seakan-akan tidak ada arro ahustana arro ahustana isatin jadi isatir tanwinnya asalnya dua jadi tinggal satu isatir the isatir roh dia isatir roh dia lain tuh bunyi nun matinya jadi hilang sekali la ilmottakrinya runnya jadi tinggal doma khoirul laka khoirul laka yaumai rinte zirnya jadi kasronnya tinggal yaumai zi masuk kelam yang hilangnya ganti jadi tasir jadi yaumai zillah hobi yaumai zillah hobi dileburkan dimasukkan tanpa dengung itu igum dilagun Nah selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih